Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi yaitu cara mengatasi hilangnya DLL ataupun link dynamic library ya. Contohnya disini saya sedang membuat sebuah aplikasi untuk target Windows 32 bit. Bisa kita langsung menguji saya, saya akan menguji dengan si debug ya. Nah, bisa Anda lihat disini terlihat. Jika di video sebelumnya itu kita bermasalah di entry point yang kita tidak tahu sebenarnya file DLL apa yang error tersebut. Maka video tersebut memang agak panjang karena kita tidak tahu sebenarnya DLL apa yang benar-benar error yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Jika errornya seperti ini, ini sangat cukup mudah sekali ya. Karena kita sudah mengetahui tip DLL apa yang error seperti ini. Silahkan Anda catat untuk tip DLL error seperti ini ya. Dengan petunjuk seperti ini, the program can start because DLL is missing from your computer, the reinstall the program to fix problem. Ini ya, tinggal Anda cari di Google untuk DLL-nya. Disini saya sudah membuka browser seperti ini ya. Tinggal Anda cari, kemudian Anda bisa cari di situs-situs ini ya. Di situs-situs yang menyediakan DLL. Begitu ya, cukup mudah setelah Anda download salah satu file-nya. Selanjutnya, kita harus tahu sebenarnya aplikasi tersebut itu untuk arsitektur 32-bit atau untuk 64-bit. Karena disini kita contohkan, anggap saja aplikasi ini berjalankan 32-bit ya. Memang saya targetkan untuk 32-bit. Caranya adalah setelah kita mendapatkan file DLL-nya, Anda silahkan masuk ke sini ya. Ini, saya tidak akan hilangkan dulu ya. Setelah Anda mendapatkan link-nya, Anda tinggal download di sini misalkan. Misalkan di sini tinggal ada, tinggal Anda download ya. Lalu kita masuk ke sini, biar tidak bingung ya. Masuk ke sistem, lalu masuk ke Windows. Nah, di sini, untuk dynamic library pada sistem operasi Windows, baik 8, 10, 11, ada di sistem 32 dan ada di syswow64. Yang ini, khusus untuk dynamic library untuk arsitektur 64-bit. Sedangkan, jika Anda menggunakan aplikasi 32-bit, Anda simpan ataupun Anda taruh di sini ya. Di sini. Jadi, file DLL-nya semua ada di sini untuk 32-bit. Oke, kita langsung yang error ini ya. Kita coba sekali lagi. Ini aplikasi apa saja sama caranya. Kita coba. Nah, error seperti ini. Caranya adalah setelah Anda mendapatkan file-nya, kita di sini ya. Errornya, ini hanya contoh saja. Kita coba ya. Ini ada yang untuk 64. Contohnya, kita taruh di bagian 64-bit ya. Di sini, di sistem 32 ya. Di sini, ini untuk DLL-64-bit. Kita coba taruh. Kita bikin ngacau dulu saja ya. Kita coba running lagi programnya. Masih error kan? Karena memang kita harus tahu, aplikasi tersebut dijalankan di sys32-bit atau 64-bit. Begitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan langsung mempersingkat video. Langsung taruh saja di sini ya, file-nya. Nah, di sini. Ini sudah di bagian 32-bit. Oke, kita coba running lagi program. Dan, sering. Sudah jalan ya. Sudah jalan. Tidak error. Oke, kita coba begitu ya. Ini sudah terbuka. Tidak error. Oke, caranya cukup mudah untuk mengatasi permasalahan hilangnya DLL. Kita iseng hapus lagi. Ini, ya. Jika Anda gini ya. Ini jangan menghapus file-file yang ada di sini. Ini patah kalau sampai terhapus ya. Karena ini berhubungan dengan berbagai macam program sih. Pokoknya di sistem itu, ya, intinya jangan aneh-aneh lah. Di sini, barusan saya hapus, kita bikin error lagi. Maka, sebetulnya. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berkonfaat. Dan terima kasih.